Percayalah. Begitu pula kita dengan Tuhan. Semakin cinta Tuhan, semakin tidak cinta dunia ini. Semakin wow dunia luar biasa, semakin menghina Tuhan. Tuhan, setahun mikir Tuhan, satu hari mikir dunia. Normal enggak? Saya tanya Ibu-Ibu, boleh enggak suami Anda mengatakan kepada Anda, sayang aku mencintai kamu setahun, tapi izinkan satu hari aku mencintai wanita lain. Kadang-kadang permintaan istri itu lebih radikal daripada permintaan Tuhan. Artinya kalau manusia saja enggak mau diduakan, sudah paham maksud Tuhan. Berikutnya 16. Jadi enggak bisa mengasih Tuhan, mengasih dunia digabung, enggak bisa itu saling menenggelamkan. Sebab, ayat 16, Yonis 1, Yonis pasal 2, ayat 16. Ayat 16, ayat 16-nya. Sebab, semua yang ada di dalam, Opo, yang ada di dalam dunia itu apa? Sebut, ini tiga ini. Yaitu pertama, kedua, ketiga, bukanlah berasal, melainkan dari, wah dulu waktu saya baca ayat ini, itu soalnya ayat ini cuma lalu dari, dari pemikir saya. Sampai suatu liga tiba-tiba Tuhan ingatkan tentang pencobaan Yesus di Padanggurun. Soalnya setuju enggak? Musuh terbesar Iblis, itu adalah Yesus. Oh, Yesus itu adalah musuh terberat Iblis. Namanya menghadapi musuh terberat yang dilemparkan itu jurus-jurus andalan atau tidak? Sejujurnya? Berarti cobaan Iblis terhadap Yesus itu adalah tiga jurus andalanya Iblis. Dan waktu saya merenungkan ini, ternyata tiga hal yang dilakukan oleh Iblis dalam berupaya menghancurkan Yesus waktu itu, itu sama dengan tiga ini. Jadi tolong jangan anggap remeh ini, karena ini adalah jurus andalan Iblis menghancurkan manusia. Kita lihat, keinan daging. Loh, waktu itu Yesus lapor loh. Ada yang di sini 40 hari, 40 malam tidak makan minum? Ada yang pernah? Saya pernah mencoba tiga hari, tiga malam tanpa makan minum. Hari kedua pagi saya sudah limbung. Hari kedua malam saya sudah berhalusinasi. Jadi diam itu halusinasi, betul. Saya tidak bayangkan Yesus 40 hari, 40 malam. Tidak makan minum di Padanggurun. Itu melihat batu, itu seperti beretok. Karena ada kan roti beretok seperti batu, namanya Dung gitu kan. Nah, saya bayangkan Yesus, batu jadi roti. Wah! 40 hari tidak makan minum, di Padanggurun. Itu kan keinginan daging. Keinginan mata. Tuhan, lihatlah seluruh kemegahan dunia. Lihatlah sembalaku dan kuberikan semuanya. Oh, lihatlah. Keinginan mata. Yang ketiga, Tuhan disinggung harga dirinya. Kalau engkau analah, lemparkan dirimu ke bawah. Warga diri. Itu kan kangkuhan hidup. Saya akan beda satu persatu dengan cepat. Apa itu definisi keinginan daging? Saya berharap, apa yang saya sampaikan ini bukan cuma membuat kita tahu, tapi terus mengevaluasinya. evaluasi itu kan perenungan. Perenunganmu menentukan perbuatanmu. Dada yang direnungkan, dada yang diperbuat. Nah, kebanyakan orang Kristen, jangankan merenung. Hafalah jen enggak? Hafalah jen enggak? Lu terus bagaimana cara merenungkan? Lihat, karena itu kenapa ada pria selingkuh? Itu enggak mungkin tiba-tiba. Aku ini tiba-tiba selingkuh loh, non. Itu ayam. Ya? Pria selingkuh itu bermula dari perenungan. Mulutnya enggak tan. Sayang, aku ini sayang kamu. Tapi pikirannya merenungkan wanita lain. Perenunganmu menentukan perbuatanmu. Ada yang di sini, yang tiba-tiba, aku ini tiba-tiba selingkuh loh, Pak. Tanpa kusadari. Itu enggak ada. Itu pasti sejenis. Saya enggak lanjutkan. Ya? Keinginan, ayo, ayo. Saya berharap kita bisa mengevaluasi. Keinginan daging. Keinginan daging definisinya seperti ini. Memiliki keinginan yang kuat. Memiliki keinginan yang kuat. Untuk memuaskan diri dengan hal-hal yang bersifat sementara. Jadi, pengen memuaskan diri dengan hal-hal yang bersifat sementara. Itu keinginan daging. Sampai tidak rasional, mengorbankan hal-hal penting untuk kesenangan sesaat. Kemiliki keinginan yang kuat untuk memuaskan diri dengan hal-hal yang bersifat sementara. Hal-hal yang bersifat sementara itu setiap orang beda-beda loh. Ada yang makan. Kenapa kamu punya banyak uang? Agar makan apapun bisa. Loh, tiap orang itu beda-beda loh. Hal-hal yang bersifat sementara. Ada makan, ada juga perselingkuhan, semuanya. Eh, nyontek itu juga termasuk keinginan daging. Teteh papsen juga enggak? Buat teman-teman yang sekolah, saya beritahu ya. Jika untuk sebuah nilai, yang tidak bisa memberi kita makan aja, kita siap bohong. Soalnya waktu kita bekerja ditawari uang 5 juta, 10 juta uang swap, kita akan lebih besar kemungkinan itu berbohong. Berarti kalau mau radikal drop uang, mau menjadi orang yang tidak bisa dibeli dengan uang, waktu kita dihadapkan dengan uang berapapun, ujiannya sudah terbukti. Waktu kau sekolah, kok tetap nyontek atau enggak? Kenapa aku ini nyonteki, Pak Anton? Karena saya dipenji teman. Loh, saudara bekerja, saudara jujur aja dipenji orang kok. Berarti kalau mau melatih karakter seorang anak, besok dia bisa dibeli dengan uang atau tidak. Lihatlah, waktu sekolah dia suka nyontek enggak? Saya enggak suka nyontek, tapi saya suka mencontekin. Ya sama aja. Teteh papsen. Hal itu sementara setiap orang itu beda. Mungkin buat teman-teman yang sekolah baru SMP, engkau enggak merasakan yang namanya godaan uang. Saya implementasikan dalam kehidupanmu sekolah. Engkau tergoda dengan nilai baik, dengan jalan pintas. Kotba-kotba yang menyenangkan gini. Lima tips menjadi kaya secara cepat tanpa kiri. Itu rame itu pasti. Yakinan daging. Kedua, keinginan mata. ingin memperoleh segala sesuatu yang menarik hati kita. Jadi tiap mata melihat, kepingin. Apalagi hari-hari musim, sel. Pengen, pengen, pengen. Ingin memperoleh semuanya. Sampai berfokus pada ketertarikan daripada keberfungsian. Handphone, 6 bulan sekali ganti. Memang perlukah? Enggak perlu sih. Terus kenapa? Pengen. Saya punya teman, dia hidupnya sangat berlimpah sekali. Sangat berlimpah. Bisa dikatakan dia enggak perlu kerja. Itu uang sudah bekerja buat dia. Dia punya kebiasaan. Sebulan, itu beli arloji tiga. Dan arlojinya itu kalau 15 ribuan lumrah loh, gampang rusak. Jutaan. Jutaan. Sebulan tiga. Rutin. Karena saya berteman baik dengan dia. Tidak berani seperti itu ya. Jadi waktu itu saya ngantin sama teman saya gini. Karena deket ya. Sambil kurang. Ini saya yang tidak membahas tentang neraca keuangan. Tapi kamu setuju enggak? Kalau suatu ketika kita nanti meninggal, ada dua pertanyaan yang akan ditanyakan Bapak kepada kita. Apa tahun? Saya teman karib. Mulai sejak dulu awal pelayanan. Pertama. Kamu percaya enggak? Alah Bapak akan tanya gini. Selama hidupmu di muka bumi, Apa yang sudah kau perbuat bentuk pertanggung jawabanku terhadap darah Kristus, anakku yang telah kuberikan kepadamu? Apakah Alah Bapak sangat menghargai darah anaknya? Maka lu merah enggak kalau menuntut pertanggung jawabanku? Iya dong. Kalau Alah Bapak enggak tanya, maka Alah Bapak sedang menghina anaknya. Jadi waktu nanti besok kita menghadap Alah Bapak, pertanyaan pertama. Apa yang sudah kau perbuat bentuk tanggung jawabanku? Dalam hidupmu? Yang sudah kau lakukan? Terhadap darah anakku. Setuju? Setuju. Oke. Yang kedua. Pernanyaan kedua. Apa yang sudah kau lakukan? Bentuk pertanggung jawaban. Setiap anugerah, bahkan sampai hal terkecil, yang telah Tuhan berikan dalam hidupmu. Kalau saya kasih uang satu juta sama, staff saya, saya percayakan. Lo merah enggak? Bentuk saya menghargai uang satu juta pemberian saya. Saya minta pelaporan pertanggung jawaban. Berarti termasuk seluruh anugerah dalam hidup kita. Termasuk keuanganmu. Jadi saya enggak bahas neraca keuangan. Saya membahas laporan pertanggung jawaban. dia diam. Tapi keuntung sahabat karib kan? Enggak setuju, enggak apa-apa. Dia diam. Bertopat. Enggak pernah beli lagi. Ini bukan bicara dosa dan tidak. Dia enggak bohong. Tapi ini bicara gini. Akurasi. Bicara ketepatan. Sekaligus bukan bicara dosa dan tidak. Bicara akurasi. Mata. Ketiga, kangkuhan hidup. Ya. Jelas. Kesombongan. Aku ini kalau enggak punya mobil tujuh, kok rasanya gatel. Senen, mobil A, mobil B. Sekaligus tidak salah dengan hal itu. Tapi hati-hati kalau kita sudah menaruh rasa berharga kita pada uang, penampilan, dan sebagainya. Karena itu orang yang tidak angkuh. Dia dihina tidak marah. Di fitnah tenang aja. Soalnya setuju dengan hal ini. Ada orang kerusun. Aku ulang tahun yang lain ulang tahun diumumkan. Aku ulang tahun enggak diumumkan. Enggak gerijo-gerijoan. Aduh. Yang lain sakit dipesok. Aku enggak dipesok. Lupa semua aku ini siapa. Aduh. Capek. Kalau kita harus meluruskan dan kita harus memukuli setiap orang yang bersalah sama kita. Energi kita habis untuk pukul-pukulan. Sudahlah. Soalnya tika saya ini iseng. Soalnya tika saya ini iseng. Saya pelayan di sebuah gereja hari minggu. Waktu itu saya iseng. Lagi iseng aja. Lagi iseng. Saya datang ke gereja itu. Di gereja itu memang diwajibkan penggunaan jazz. Saya datang saya naik sepeda motor. Lagi iseng aja. Lagi iseng. Dan di tempat tersebut. Itu seringkali memang setelah ibadah. Mereka selalu ngajak untuk ngobrol, makan bersama. Bukan karena apa. Tapi ya memang mereka senang ngobrol. Seperti itu ya. Oke saya luangkan. Saya luangkan. Nah waktu itu turun. Pak ayo makan bersama. Oke siap. Bapak naik kendaraan sendiri atau ano? Langsung aja. Karena saya nanti buru-buru langsung pulang. Oke. Setelah turun dari gereja. Parkiran mobil sebelah kiri. Parkiran motor sebelah kanan. Saya ke kanan. Loh Pak. Bapak kemana? Ke parkiran. Loh Bapak naik apa? Sepeda motor. Loh. Pak. Hamba Tuhan kok naik sepeda motor? Loh saya katakan. Loh Yesus aja jalan kaki. Loh ya. Cuma karena saya tinggul guyon. Loh kenapa? Sayanya masih lebih enak. Yesus jalan kaki. Saya naik sepeda motor. Oh iya. Saya pikir Rambat Tuhan gak boleh naik motor. Loh kenapa emangnya? Sudahlah. Capek loh. Kalau ngikuti. Kalau ini harus ini. Ini harus ini. Aduh. Sudahlah. Kangkuhan hidup. Ya. Sudah. Coba cek tiga hal ini dulu. Sebelum saya masuk lebih jauh. Kenan daging. Yang kedua apa? Masih ada tiga ini gak? Daging. Memuaskan diri dengan lebih baik-baik. Sementara. Kenan mata ingin memiliki segala sesuatu yang menarik hati kita. Ketiga. Kangkuhan hidup. Tapi bukan berarti besok datang ke gereja minggu. Penampilan gak penting. Rambut ke depan. Nggak sekat gigi. Wah. Ya jangan. Itu ekstrim. Tuhan lebih melihat hati. Loh iya. Tapi masalahnya manusia melihat standar juga. Tolong. Tolong. Perhatikan. Seringkali banyak orang Kristen sedikit-sedikit mengatakan. Tuhan melihat hati kok. Loh. Itu yang. Itu jatah. Jangan amin dulu. Jangan amin dulu. Tolong. Perkataan itu hanya diucapkan oleh Daud. Jangan sampai loh. Kita deket-deket. Tuhan. Yang penting Tuhan melihat hati. Terus Yesus di surga bilang. Iya aku melihat hatimu. Ngilani. Nggak akan ngeris. Janganlah. Daud berani ngomong gitu karena dia murni hatinya. Dia raja. Aku berdosa. Ngaku dosa. Bahkan dia perintahkan para pemimpin. Quyer untuk menciptakan lagu tentang kejatuhan dosanya. Itu ngeris. Itu raja. Dosa. Kamu menciptakan lagu ya. Yang isinya kejatuhan dosaku. Agar seluruh dunia bisa belajar kejatuhanku. Itu enggak gampang. Karena itu kenapa di Alkitab yang berani mengatakan. Tuhan melihat hati. Itu cuma Daud. Saya aja enggak berani. Tuhan. Tuhan melihat hati. Terus Tuhan ngomong. Iya. Ngilani. Jangan. Itu perkatan berat banget. Coba cek tiga ini dah. Daging, mata, gangguan hidup. Nah saya kan masuk. Aduh kurang 15 menit. Boleh? Boleh terus? Boleh? Oke. Nah saya kan masuk poin pentingnya. Ini poin pentingnya. Tadi judul saya kan tipu daya mamonas. Salah satu ciri orang tertipu tidak sadar dirinya ditipu. Betul atau tidak? Kalau Anda sadar ditipu, Anda tidak mungkin tertipu. Ada dua tipu daya iblis yang dihembuskan melalui dunia ini. Dan saat ini hal tersebut banyak diyakini oleh orang Kristen. Lo ini tipu daya tapi banyak diyakini. Wah. Hati-hati dengan dua prinsip ini. Kelihatannya benar tapi efek jangka panjangnya berbahaya. Saya beberapa kali waktu nyampaikan ini. Mereka kata, lo Pak itu kan masuk akal. Loh percaya lah iblis itu kalau ngomong pertama kali itu pasti masuk akal dong. Cingli. Anda yang pernah belajar matematika, iblis kalau menyimpan hidup kita itu tidak mungkin langsung 180 derajat. 0,1 derajat. Kelihatan di awal? Tidak kelihatan. Kelihatannya kapan? Di titik akhir. Semakin ditarik lebih jauh, semakin nyimpang. Sama iblis kalau menyimpan hidup kita, itu. Nanti saudara akan lihat ya. Prinsip ini, kalau Anda meyakini saat ini, besok meninggal tidak pengaruh. Tapi kalau kita meyakini prinsip ini, tipu daya ini, kita masih hidup 10 tahun lagi. Hidup kita pasti akan nyimpang. Ya, hati-hati. Penyimpangan 0,1 derajat tidak terlihat di titik awal. Tapi titik akhir itu sangat mengerikan. Yang pertama, tipu daya pertama, uang adalah kehidupan. Makin punya banyak uang, hidupmu makin terjamin. Cingli tidak? Cingli tidak? Cingli. Ayo. Mana yang lebih memberikan sukacita? Uang atau Tuhan? Anda lebih sukacita mana? Datang ke tempat ini, nanti memberikan persembahan, atau Anda pulang dikasih angkau masing-masing orang 1 juta? Iya kan? Lu terbukti. Lebih sukacita mana? Lu kenapa Tuhan mengatakan saingan terbesar Tuhan itu uang? Karena kekuatan uang itu hampir menyamai kekuatan Tuhan. Tuhan bisa memulihkan hubungan? Uang bisa? Coba. Ada orang nyakiti kamu. Besok setiap ulang tahun kasih dia kado termahal. Langsung ngekarib. Suami istri tengkar. Jam 8. Pagi. Jam 9 dapat telepon dari BCA. Anda mendapatkan hadiah undian 1M. Langsung akur. Enggak notem mata. Karena itu semakin mengandalkan uang, enggak bisa semakin mengandalkan Tuhan. Karena kekuatannya hampir sama. Hampir sama. Eh, kalau kita ini meyakin ya, makin punya banyak uang hidup makin terjamin. Wah, Iblis itu cuma tinggal menunggangi saja. Hidup kita akan menyimpang. Jadi Iblis itu paling senang loh. Kalau saudara yakin, makin punya banyak uang hidup makin terjamin. Iblis semakin, oke sip, tak tunggangi saja prinsipmu. Hidupmu pasti akan menyimpang. Aduh, nanti baca aja di rumah deh. Matius 7, E24-27. Suara pasti pernah baca semuanya tentang orang bijaksana dan orang bodoh. Ya. Orang bijaksana. Matius pasal 7, E24. E24-27. Ya, betul. Pondasi. Ya, ada orang bijaksana dan orang bodoh. Dua-duanya ini orang krisen. Soalnya setuju dengan hal ini? Karena dua-duanya mendengar firman. Satu orang bijaksana, satu orang bodoh. Siapa itu disebut bijaksana? Orang yang membangun dasar hidupnya di atas? Batu. Itu bicara halal yang tidak tergoncangkan. Satu Korintus 10 dan 4. Tidak usah dibuka, percaya aja. Hamba Tuhan, bohong dimimbar, langsung disambar petir. Satu Korintus 10 dan 4. Mengatakan, Batu Karang Rohani itu adalah Kristus. Berarti orang bijaksana, itu menaruh dasar hidupnya, itu pada halal yang tidak tergoncangkan. Dan di muka bumi ini, halal yang tidak tergoncangkan, itu adalah firman. Orang yang melakukan firman, itu ada kemungkinan gagal tidak? Orang yang melakukan firman, ada kemungkinan gagal tidak? Kalau melakukan firman, ada kemungkinan gagal. Buat apa kita melakukan firman? Coba kita rendungkan. Kalau melakukan firman, ada kemungkinan gagal. Apa bedanya dengan perkataan motivator? Ada yang mengatakan melakukan firman, itu menaikkan prosentase keberhasilan. Berarti ada faktor gagal. Kalau ada faktor gagal, saya tidak mau menaruh kehidupan saya, mempertaruhkan hidup saya, kepada sesuatu hal yang tidak terbukti, 100% tidak mungkin gagal. Coba kita rendungkan sesuatu. Melakukan firman, itu tidak mungkin gagal. Kalau ada gagal, itu hanyalah terlihat gagal. Yusuf melakukan firman, terlihat gagal tidak? Terlihat gagal tidak? Iya. Jadi narapidana. Jadi budak. Kok kelihatannya gagal ya? Tapi sebetulnya itu bukan gagal. Itu adalah sebuah anak tangga yang Tuhan persiapkan untuk menaikkan kehidupan Yusuf. Cuma Yusuf saja tidak mengerti. Anda kerja di perusahaan, jujur dipecat. Gagal. Terlihat gagal. Jadi selama Anda melakukan firman, tidak ada faktor gagal. Bisa berhasil menghina. Satu persennya. Orang bijaksana menaruh dasar hidupnya pada batu. Hal yang tidak tergoncangkan. Karena itu masa pandemi ini. Ini adalah ujian apa pondas hidup kita. Oh bodoh. Menaruh dasar hidupnya pada pasir. Itu bicara hal-hal yang mudah tergoncangkan. Apa? Kepinteran. Bisa tergoncang? Bisa. Kena stroke. Hilang kepinteran. Posisi. Bisa hilang? Bisa. Dan salah satu pasir kehidupan yang disukai banyak orang itu adalah uang. Karena itu kenapa saya mengatakan masa pandemi ini kerajaan Allah diuntungkan. Kenapa? Karena lagi menyingkirkan pondasi-pondasi pasir dari hidup kita. Kadang orang Kristen itu gini. Ada pondasi batu karangnya, tapi ada pasir di sela-selanya. Tuhan ingin membersihkan pasir-pasir. Gimana? Disemprot pakai badai pandemi. mau membersihkan kotoran di atas mobil? Ngambil. Capek. Semprot. Karena itu kenapa saya mengatakan tahun pandemi itu adalah tahun kerendahan hati. Mau sombong? Remuk lululangka. Bukan cuma manusia dimurnikan. Gerja Tuhan pun dimurnikan. Gerja yang dasarnya salah. Tidak kuat bertahan. Tidak menutup mata. Hari-hari ini banyak gereja yang bukan cuma memiliki aksesoris, tapi sedang menjalankan banyak aksesoris dan aksesoris gereja itu, itu justru menjadi kekuatan dasar gereja itu. Pak, bagaimana membedakan mana aksesoris dan mana inti? Gampang. Cara Tuhan tidak tergoncangkan. Apa yang tidak bisa dilakukan di masa pandemi, itu berarti adalah aksesoris. gedung yang indah di masa pandemi berlaku seperti aksesoris. Terima kasih buat aksesoris yang telah Tuhan berikan, itu menambah menarik segala sesuatu. Jangan sampai gereja Tuhan kropos, rayap, lalat. Ya janganlah. Tapi kalau menyandarkan kepercandaan, keyakinan gereja pada aksesoris, salah dong. yang terpenting buat mobil itu mesin. Aksesoris penting. Tapi bisa bayangkan mobil aksesoris banyak, enggak ada mesin. Museum. Jadi kalau ingin membedakan, gampang. Di masa pandemi ini cara-cara yang tidak tergoncangkan, itu berarti adalah esensi. Yang digoncangkan, aksesoris. Mimbar yang mewah, panggung-panggung yang megah. Bukan berarti saya tidak menyentuh jalan. Lakukan itu semua. Tapi jangan dijadikan itu dasar. Saya mesti Tuhan memberkati kita dengan mobil. Enggak apa-apa dong. Belilah mobil, enggak apa-apa. Tapi jangan menaruh dasar kepercayaan kita pada mobil-mobil aksesoris. Bersyukur masa pandemi ini Tuhan lagi bersihkan pasir-pasir fondasi dari hidup kita. Sehingga tersisa adalah batu karang. Dasar hidup uang mudah tergoncang. Masa pandemi ini perceraian meningkat. Kenapa? Suami istri kumpul terus. Whatever. Kalau dulu, konflik. Bisa lari kan? Pagi, harusnya kerja jam 9, kerja jam 5. Kenapa Pak? Kerja. Kenapa? Giat. Padahal apa? Malas ketemu istri. Pulang lembur. Pandemi. Semua di rumah. Tengkar terus. Gak bisa Pak Pak. Apalagi kalau dasarnya uang. Tambah. Ada yang mengatakan kesehatan butuh uang. Saya tidak menyangkali hal itu. Tapi saya lebih meyakini juga kesehatan butuh Tuhan. Buktinya ada banyak orang kaya punya banyak uang, uangnya habis di rumah sakit. Perlindungan kesehatan di masa pandemi selain protokol kesehatan. Itu adalah anugerah Tuhan. Uang bisa menolong kehidupan kita, tapi tidak bisa memastikan kebahagiaan hidup kita. Buktinya banyak keluarga kaya, tapi anaknya berebut warisan, bahkan saling bunuh-membunuh. Banyak gereja kaya, tapi berujung pada kehancuran. Jika gereja benar, tidak mungkin bangkrut. Loh setuju gak? Hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa saja, di pelihara Tuhan. Apalagi gereja Tuhan. Jadi kalau sampai bangkrut, saya bertanya-tanya. Jadi sudah lah. Yang melihara gereja itu Tuhan. Jemaat itu adalah fasilitas yang Tuhan berikan untuk memberkati. Tapi kalau menaruh dasar kepercayaan kita pada kawan jemaat, itu tentu saja itu salah. Analoginya gini, agar pintar butuh nutrisi. Setuju? Tapi nutrisi tidak bisa menjamin kita jadi orang pintar. Itu setuju gak? Agar pintar butuh nutrisi. Tapi nutrisi gak bisa menjamin kita jadi orang pintar. Agar hidup butuh uang dong. Tapi uang tidak bisa menjamin kehidupan kita. Yang kedua yuk, saya percepat saja. Yang pertama, makin punya banyak uang, hidup makin terjamin. Ayo, ayo. Bersyukur buat pandemi ini. Diperlihatkan apa fondasi kehidupan kita. Yang kedua, kejarlah uang. Matis 633 yuk, kita buka. Ada banyak orang tuang ini. Nak, nak, hidup itu susah. Kejar uang loh. Yati. Ya. Yuk, karena ini ayat terakhir, saya minta saudara baca. Dua, tiga. Carilah dahulu apa? Carilah dulu kerajaan Allah. Ini menunjukkan skala prioritas. Cari uang gak apa-apa. Tapi carilah dahulu skala prioritas. Ngajarkan kepada anak, cari uang gak cari Tuhan. Itu seperti kita memegangkan pisau tanpa gagang kepada anak kita. Pisau penting? Penting. Tanpa gagang, membahayakan. Jadi, nak, kamu perlu cari uang. Tapi kamu perlu, lebih perlu lagi kau cari Tuhan. Ngajarkan anak kejar uang tanpa kejar Tuhan. Memberikan pisau tanpa gagang. Beli mie, dapat acar. Beli acar, gak dapat mie. Setuju? Anda beli mie pangsit. Minta acar, gratis. Beli acar, gak dapat mie. Kalau saya, cari pangsitnya. Cari kerajaan alat, tambahan diberikan. Beli handphone, dapat charger. Beli charger, ya gak dapat handphone. Ya, kejar handphonenya dong. Yang dikejar kok tambahannya. Ya, kejar kerajaan. Itu loh. Aksesoris, kotak, nota, charger. Itu semua diberikan semua. Loh kok kejar chargernya? Ya rugi. Yuk, ya terakhir. Betul-betul terakhir. Amsal 3.13 Amsal 3.13 Wow, ini akan membuat saudara cinta firman. Berbahagialah orang yang mendapat. Hikmat itu pikiran Tuhan. Tolong-tolong. Tolong jawab. Di dalam organ tubuh kita, organ apa yang paling penting? Di dalam tubuh kita. Organ apa yang paling penting? Yang paling penting? Jantung. Terus ada lagi? Apa? Lebih penting mana? Otak atau jantung? Kalau, ya-ya, dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Tapi kalau yang paling penting? Buat saya otak. Jantung saya gak berfungsi, saya langsung meninggal. Sudah, selesai. Tapi kalau jantung saya berfungsi, otak saya gak berfungsi. Diem. Diem terus. Hidup menyusahkan orang. Sekarang otak ini penyakit otak ngeril. Ada yang namanya penyakit disleksia. Itu, saya punya teman, teman saya ini punya anak. Dia ngelihat, ngelihat huruf dan angka, itu semua goyang. Sehingga anak ini stres dia gak bisa membaca. Ngelihat apapun tetap, hanya ngelihat huruf dan angka, itu goyang. Itu kasihan. Itu cuma salah satu aja. Belum kalau kena ini, kena ini. Otak itu ngeril. Bahkan waktu kita tidur, otak tetap bekerja. Jadi saya gak bisa membayangkan. Saya bisa membayangkan hidup tanpa jantung. Selesai. Tapi saya gak bisa membayangkan bagaimana kehidupan saya. Jantung saya berfungsi maksimal, tapi otak saya gak berfungsi. Karena itu kenapa buat saya, organ terpenting tubuh itu adalah otak. Dan hasil dari otak itu adalah pikiran. Dan hasil dari pikiran. Segala sesuatu yang saat ini sudah kagumi. Mik, tablet, ini semua memang adalah pikiran Tuhan. Tapi ada pencampuran dengan pikiran manusia dong, manifestasinya. Semua yang kita kagumi, itu hasil dari pikiran. Bisa bayangkan betapa hebatnya pikiran Tuhan. Loh pikiran manusia aja begini hebatnya, apalagi pikiran Tuhan. Waduh. Berbagi lah orang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandayan. Karena keuntungannya melebih keuntungan perak. Dan hasilnya melebih emas. Loh ya pastilah perak dan emas hasil pikiran Tuhan. Emas itu ada mulai kitab kejadian. Kejadian pasal satu, saudara lihat kalau gak salah, di salah satu dari empat sungai, itu ada yang namanya emas. Tapi emas dulu cuma cacaran. Kenapa dulu gak terlalu berharga? Karena manusia tidak khawatir. Ya. Ia lebih berharga daripada permata. Ya jelas, permata kan hasil pikirannya Tuhan. Kejar pikirannya dapat manifestasinya. Kejar manifestasi, ya kehilangan pikiran. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. 16. Baca, ini ayat terakhir. Penting. 2, 3. Sama-sama katan umur panjang. Sama-sama katan kekayaan. Sama-sama katan kehormatan. Setuju gak? Kebahagiaan. Itu adalah keseimbangan tiga-tiganya. Mau hilang salah satu. Umur panjang, umur sampai 100 sehat. Kaya, tapi dibenci semua orang. Dan gak bahagia. Umur panjang, dihormati orang, tapi kere. Dan gak bahagia. Kaya, dihormati orang. Umur 17 tahun meninggal. Apalagi kalau sudah umurnya pendek, kere, dibenci orang. Udah, sudah. Fokus Tuhan, keseimbangan tiga-tiganya. Umur panjang, kaya. Sombong, dibuat kere. Agar rendah hati. Jadi Tuhan itu, fokusnya tiga-tiga ini loh, harus seimbang. Kaya, dihormati. Tapi gak pinter jaga makan. Kepeting. Kerepek cumi. Es kacang hijau. Nasi padang. Jus lemak. Loh, kok ngawur mangane. Loh, dibuat kere. Agar mangane sayur. Loh, fokus Tuhan tiga-tiganya dong. Kejar hikmat, tiga-tiganya dapat. Kejar kekayaan, yang lain hilang. Saya berdoa, hari ini. Masa pandemi, tetap mengucap syukur. Karena dasar hidup kita, Tuhan yang tidak pernah tergoncangkan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini, kebenaran firmanmu telah mengingatkan kami, bahwa dasar hidup kami ini, itu adalah Tuhan dan firmanmu. Kami berdoa, agar firman yang telah memucapkan, ini betul-betul bukan hanya mendara di pikiran, membuat kami sekedar tahu. Kami bukan cuma sekedar ahli pengetahuan, tapi kami betul-betul terlatih dalam hal perbuatan. Kami berdoa, kami berdoa syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita sama-sama berkata, Amin. Tuhan memberkati Bapak-Ibu semua.